Nah iya, tapi memang momen mudik lebaran dan berkumpul dengan sanak keluarga di tempat asal ini merupakan momen yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Pastinya nih Mar, dan kita juga akan hadirkan nih untuk para pemirsa di rumah yang memang memilih mudik menggunakan kendaraan pribadi. Inilah tips-tips yang harusnya Anda lakukan dan cermati bersama. Arus mudik 2019 akan segera bergulir dan tentunya ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan untuk mengikuti pergerakan masa terbesar di Indonesia ini. Termasuk menyiapkan fisik, kemudian juga mengecek kesiapan kendaraan yang akan Anda gunakan. Lebaran selalu identik dengan kegiatan mudik. Hal utama sebelum memulai mudik adalah memastikan kendaraan Anda dalam kondisi layak pakai. Kondisi ini tentu saja berpengaruh terhadap keselamatan dalam berlalu lintas. Pemeriksaan terhadap kendaraan meliputi kondisi rem, kaki-kaki, mengganti oli mesin, lampu, serta memastikan segala perlengkapan keamanan di kendaraan berfungsi normal. Untuk keselamatan dan kenyamanan ketika mudik, sebaiknya hindari mengangkut beban yang melebihi kapasitas. Karena, pada dasarnya setiap kendaraan didesain untuk mengangkut beban sesuai kapasitasnya masing-masing. Selain memastikan kendaraan siap pakai, Anda juga wajib mempersiapkan fisik yang prima, serta menyiapkan obat-obatan pribadi. Setelah memastikan kendaraan Anda siap untuk digunakan, dan tentunya Anda harus memastikan atau juga memilih jalur mudik yang akan Anda gunakan dalam perjalanan mudik nanti, dan harus mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah disiapkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Frans Kalukito, Levi Wardana, Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya.